Logistik Dorana Sports yang diterbangkan dari Spanyol untuk ajang MotoGP 2023 di sirkuit Madalika telah tiba pada minggu 24 September kemarin. Logistik tersebut tiba di Bandara Internasional Raih dan Pasar. Dari Bali, logistik diangkut truk kontainer menuju sirkuit Madalika. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama Rekan Sinto, wartawan Tribunologi yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Sinto, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Ya benar sekali, terima kasih bahwasannya tiga kontainer logistik balapan untuk penyelenggaraan MotoGP Madalika 2023 yang berlangsung tanggal 11 sampai 13 Oktober 2023 dipastikan telah tiba di sirkuit Madalika kemarin Sabtu 24 September 2023 pukul 11.00 Wita Tribuners begitu. Diketahui bahwasannya tiga logistik tersebut berkapasitas ya, memiliki berat sekitar 9.000 kilogram Tribuners begitu untuk penyelenggaraan ajang MotoGP ini Tribuners. Priyadi Satria selaku Direktur Utama Madalika Grand Prix Association mengatakan bahwasannya logistik ini usai tiba di Bendara Internasional Lomong Sinidun Adun Majid kemudian langsung kemudian diangkut ya dan dikawal ketat oleh apar kepolisian yang dimana dalam hal ini untuk logistik MotoGP Madalika 2023 ditangani langsung oleh Angkasa Pura Logistik Tribuners begitu. Logistik tersebut berisi kebutuhan Dorna Country Lab ya yang mana beratnya sekitar 9.095 kilogram Tribuners. Priyadi Satria selaku Direktur Utama Madalika Grand Prix Association sangat mengapresiasi ya dan mengucapkan terima kasih atas kena tangan logistik pertama ini dan dikatakannya bahwasannya selanjutnya akan ada logistik-logistik lainnya ya plotter kedua ketiga yang akan tiba di sirkuit Mandalika Tribuners begitu. Sementara itu Dewi Arianto selaku Head Operation SBU Forwarder dari PT Angkasa Pura Logistik mengatakan Angkasa Pura Logistik dalam hal ini berfungsi ya bertugas memindahkan ke truk ya untuk selanjutnya diangkut ke sirkuit Bendalika melalui jalur darat ya untuk dipastikan tiba dan aman di sirkuit Mandalika Tribuners begitu. Dia hanya berharap agar penyelenggaran event MotoGP Mandalika 2023 berlangsung dengan aman dan lancar yang dimana saat ini berdasarkan update sementara dari Tribun Lombok sekitar 11.000 tiket MotoGP Mandalika 2023 sudah ludes terjual Tribuners begitu. Jelang 19 hari penyelenggaran MotoGP Mandalika Tribuners. Selanjutnya kemudian untuk tiket yang benar-benar sudah ludes terjual adalah tiket Premier Class Royal Box yang dipastikan ya telah dibeli habis ya sold out begitu. Yang dimana berdasarkan pengukuhan dari Pak Lupi Rusdiat ini selaku Pres Presiden Komersial dari MJP yang mengatakan bahwasannya tiket kategori ini memang banyak dibeli oleh secara berkelompok begitu bukan secara individu Tribuners begitu. Dan nantinya pada ajang penyelenggaran MotoGP Mandalika 2023 ini Presiden Jokowi Dodo juga dijadalkan hadir ya bersama menteri-menteri lainnya untuk menyaksikan ya penyelenggaran MotoGP Mandalika 2023 terakhir kalinya Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia Tribuners. Sekian Rekan Yusuf Tina. Baik Rekan Sinto, wartawan Tribun Lombok. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas sempat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.